Halo BB Squad, aku Belinda Putri. Di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Indogenik. Ini produk First Cleanser Makeup Remover, namanya Indogenik Chamelea Degensi Oil. Kalau kalian beli, ini akan kemasannya tuh dalam potang ini. Nah, pas pertama kali aku produknya nyampe di lapangan aku, aku langsung baca depannya. Familia Oil, Squalene, Avocado Oil, dan Tamano Oil. Empat-empatnya itu adalah oil yang aku suka, jadi aku excited banget untuk coba. Camano itu Green Tea ya, jadi Green Tea, terus ada Squalene, Squalene itu berdua banget. Terus ada Avocado, dan ada Tamano. Kalau kalian yang bermasalah sama drought, mungkin kalian familiar sama Tamano Oil, karena biasanya dipakai untuk treatment kulit yang bercerawak. Nah, terus itu nggak ada synthetic fragrance-nya. Tapi ada oil-oil yang wangi. Contohnya kayak Citrus Aurangium ini, ini tuh wangi. Terus ada Lafadula Hibrida, itu lavender, itu juga wangi. Terus ada Batita juga, itu juga wangi. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kalian jangan kaget. Ini kok nggak ada ke wanginya tapi ke wangi? Karena itu dia ada oil-oil yang fragrant. Langsung aja ke performance-nya dia. Kalau menurut aku, dari segi tekstur, Camelia di Cleansing Oil ini termasuknya tengah-tengah hair. Dia nggak heavy banget, tapi juga nggak light banget. Ada beberapa Cleansing Oil yang emang super light. Bahkan teksturnya tuh konsistensinya hampir kayak air. Nah, kalau itu nggak, ini masih berasa oil ya. Cuma, enaknya adalah pas diaplikasiin di kulit tuh emang berasa banget dia lagi menguruhi makeup-nya. Ngerti ya sih? Kadang-kadang kan kalau misalnya oil yang terlalu lightweight sampai hampir kayak air gitu, rasanya itu jadi rancu gitu kan. Ini tuh sebenarnya dia berksi apa nggak. Terus kita jadi cenderung pakai lebih banyak. Nah, kalau yang semakin konsistensinya semakin tebal, itu malah jadinya kita perlu yang emang sedikit aja untuk menghapus makeup dalam sehari pemakaian Cleansing Oil ini. Aku bakal menunjukkan ke kalian, ini tuh menghapus makeup-nya kayak gimana? Aku bakal ngecek pakai lipstick YSL yang matte stain, gitu ya. Cuman harus kita tunggu dulu. Jadi sambil hampus kita, nanti begitu dia kering, kita coba hampus. Ya, jadi dia tuh udah sama di tangan, nanti kan bakal lagi dia kering. Lalu kita hampus. Seperti yang kalian lihat, kalau packaging-nya ini praktis ya kalau menurut aku, karena kan tinggal pump aja gitu. Terus, biangnya kan kalau packaging-nya pump, kayak ya nggak bisa dibawa-bawa. Tapi kalau dia karena ada cap-nya, dia kan dibawa-bawa dibawa sebisa. Cuman sih kalau menurut aku jangan sampai terbalik-terbalik dan make sure ini tinggal khusus ya. Karena kalau udah ada yang lurus sedikit, dia udah baik. Terus kalau kalian lihat teksturnya, tutup, ini. Dia nggak tebel banget, tapi juga cair banget. Bener-bener tengah-tengan. Terus aromanya, aromanya tuh pucut-pucut. Herbs, tapi yang lebih kendal ke citrusy gitu kan. Enak sih banget. Terus, untuk kemampuan bersihkan makeup-nya, kalau menurut aku bagus foundation yang coveragenya tuh medium to full. Aku coba aku pakai ini. Langsungnya nggak dibilang gampang banget juga. Karena kan terus-terusnya kita harus massage terus-terusan gitu kan. Supaya makeup-nya benar-benar mudah. Cuman, pas di emulsify, semuanya tuh bersih gitu loh. Pas di rinse, pas digilas, semuanya langsung ikut bersih. Jadi, nggak ada sisa-sisa. Terus, nggak ada sun greasy sebelahnya. Itu aku suka banget. Makanya, menurut aku ini recommended sih. Aku akan bisa pakai produk itu dalam waktu yang lama. Karena emang enak. Nah, mungkin kalian juga ada beberapa yang bingung sama cara kerja cleansing oil. Mungkin kalau yang bingung tuh yang belum pernah pakai sama sekali ya. Jadi, aku ceritain. Kalau cleansing oil yang ada di pasaran. Itu jenisnya biasanya ada dua. Cleansing oil yang bener-bener. Dia nggak pakai emulsifier. Jadi, dia bener-bener cuma oil. Dan ketika dicampurin air, dia nggak dilap. Kalian cara ngapusnya harus pakai lap. Lap yang dibasahin pakai air. Itu jenis yang pertama. Dan itu adalah jenis yang aku kurang rekomen. Karena kan kalian berarti harus basahin lapnya. Terus, habis itu, harus gerakan pengusapnya tuh harus agak kencang. Supaya minyaknya keangkat semua. Nah, yang si indogenik ini. Dia itu cleansing oil yang emulsify. Beda sama yang pertama. Jadi, kalau yang kedua ini. Yang jenis kedua ini. Si indogenik ini. Kalian nggak perlu pakai lap. Cukup dibilas itu pakai air. Jadi, kulit itu lebih lembut gitu. Karena kita nggak usah-ngusah pakai lap. Atau undo atau sponge gitu. Nah, ini udah lumayan kering. Jadi, kita bisa cobain setelah kursinya. Atau pusat-pusat. Nah, terus kan nanti dia. Kelihatan kan. Kalau dia tuh udah keangkat. Di situ, baru dikambahkan air. Terus, kalian bilas. Dan kalau pakai cleansing oil tuh. Kalian masasnya jangan buku ya. Karena memang dia kan perlu waktu. Untuk ngangkat makeupnya ya. Terus, sambil dikambahkan air. Terus, baru dikambahkan air. Terus, di bilas. Terus, habis itu kalian basahin. Kalau ini karena di sini aku pakai tissue yang udah dibasahin. Kalian cukup basahin aja pakai air. Nanti dia akan berubah konsistensinya. Jadi, kayak warnanya putih susu gitu. Terus, tinggal di bilas nih. Nih, hasilnya. Pas di hapus. Menjuruti udah hilang. Tapi karena ini lip stain. Jadi, memang. Karena kalau pakai micellar water. Ini nggak mungkin seilang ini gitu. Masih-masih ingin sana lebih banyak. Jadi, menurut aku. Memang terbukti kalau. Si indogenik di Pransip Oil ini. Kemampuan membersihkan makeupnya tuh. Bagus. Strong. Aku sebenernya kalau untuk yang. Mascara waterproof. Atau. Eyeliner waterproof. Itu. Misalnya. Nggak akan mengandalkan. First cleanser. Kayak model. Kamilnya di Pransip Oil ini. Tapi aku akan pakai. Memang. Makeup demutern. Yang khusus. Karena yang mata. Jadi kalau kalian tanya. Kalian bisa buat bersihin. Mascara waterproof. Atau eyeliner waterproof. Atau nggak. Bisa. Tapi. Nggak semuanya. Dan. Memang. Peruntukannya kan. Ini untuk. Seberung muka gitu ya. Jadi kalau misalnya. Mereka kalian lagi pakai. Eye makeup yang. Sekuat gitu. Yang bener-bener. Waterproof banget. Stretchproof. Kalian pakai. Eye makeup demuternya dulu. Atau ini nya. Tuh. Jadi bener-bener. Misinya tuh. 100%. Kalau kalian cuma. Bukan beliin. Satu cleansing oil. Untuk. Semuka. Yang makeupnya itu. Pasti yang. Tepat gitu. Ini. Untuk pemakaian. Make up sehari-hari. Kayak apalain. Kayak aku pakai sekarang nih. Itu udah cukup banget. Tapi kalau kalian pakai. Make up yang. Lebih. Tebel. Lebih. 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 Tebal. Tahan lama. Itu. Akan perlu. Mungkin satu atau dua kali. Maka. Maka. dia dilengkapin juga sama produk makeup yang wover yang memang spesifik gitu ke area atau lip stain karena ketahanannya memang beda kalau untuk makeup dari hari-hari, ini udah cukup banget sih dan oil-oil yang dipilih sama indogenic itu aku suka semua gitu jadi senek sih bisa ada produk lokal kareksi oil yang aku suka karena biasanya aku kareksi oil tuh kayaknya produk-produk Jepang, yang kalian tau dan ada satu lagi juga yang ada di Korea dan itu kalau dibandingin si indogenic, harganya lebih mahal karena ada si indogenic, jadi aku kayaknya udah gak pake yang itu lagi aku pake indogenic aja karena harganya juga lebih ekonis kalian bisa beli di mana? ini kalian bisa beli di Ponywood itu udah jelas pasti asli untuk jenis kulit apa? di cleansing oil ini sebenernya bisa buat sama jenis kulit kalau kalian bilang, kok kulit lebih nyak bisa pakai cleansing oil bukan yang lebih banyak karena ini tuh fungsinya kan makeup remover kalau logika, kalau oil pake oil itu kan jadi makin banyak itu masuk ke kalau kalian pake produk yang kalian tinggalin misalnya kayak foundation oil, itu kan gak kalian bilas nah itu masuk tuh logikanya tapi kalau misalnya cleansing oil itu ke sputzer dia akan dibilas gitu jadi doesn't matter mau kalian kulit yang kering kayak mau kulit berminyak, kombinasi itu semua tetap bisa pake cleansing oil terus yang paling penting itu adalah ketika kalian membeli produk first cleanser produknya itu bener-bener harus bener-bener bisa cleansing gitu aja gitu cocok di kalian, yang penting works di kalian jadi kalau cleansing oil ini juga meskipun ya aku enak banget dan aku recommend banget kalau kalian memang tipe orang yang gak suka dengan tekstur oil ya gak aku dipaksain juga gitu cuman kalau menurut aku sih, for a cleansing oil product si Indonesia kami lihat di cleansing oil ini sangat recommended ini 100ml itu gak sampai 200ml agak jauh sih dari 200ml 150-160an kalau gak salah kayak aku bilang tadi, ini lebih ekonomis dibandingkan produk-produk cleansing oil yang biasanya aku pake kayaknya sih kedepannya aku pake dia aja kan kan bagus juga gitu dan local product, support local products aku penasaran juga sih untuk kalian yang udah pernah coba di cleansing oil ini mengalami kalian gimana karena aku ngalamin aku pake sendiri terus juga ngeliat review temen yang udah pake belum ada sih yang bilang gak suka cuman yang namanya produk kan pasti ada yang suka dan ada yang gak suka jadi kalian bisa sharing kalau kalian udah coba gimana nih produknya kalian bisa share di kolom ko sekian review dari aku kalau masih ada yang belum jelas masih kalian penasaran soal ABC kalian boleh tanya nanti kita bikin video lanjutannya tentang cleansing oil share juga pengalaman kalian menggunakan cleansing oil atau kalian tuh tim apa tim Isola Brotter tim cleansing oil kalian tinggal silahkan share semoga review aku berguna kalau kalian suka boleh di like share ke temen-temennya dan jangan lupa subscribe channel youtube on the view supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari youtube channel on the view thank you for watching and i'll see you on the next video bye 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 selamat menikmati